Nah itu, yang saya maksud ada video-video jawaban Dan itu harus secara akademis dan jangan dibahas secara non-akademis Pakai hujatan jangan Karena ini nanti akan dipantau oleh siapapun Walaupun mereka berbuat sesuatu yang tidak elok dalam arti etikanya tidak dikedepankan Kita harus menjawabnya secara akademik saja Tidak perlu ada hujatan kepada siapapun Itu yang pertama Yang kedua mengenai aspek hukum Kita harus mencari Sebetulnya Soviet tool itu harus dipersoalsan dalam ranah hukum Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut Dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragaman di Indonesia Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik Tapi kajian hujatan-hujatan di dalamnya Itu harus ada penyikapan secara hukum Kalau tanpa itu tidak bisa Harus ada pelaporan Dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini Di berbagai media teman-teman sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dicerdaskan melalui channel ini Tuhan memberkati kita Mari kita lihat dengan terang Semoga kita sama-sama belajar dan memahami keperbedaan Dan saling memupuk toleransi kita bersama Mari Jangan skip Teman-teman boleh lihat dengan baik Ini dia videonya Itu semuanya Salam Damai Kristus bagi kita semua Jadi akhir-akhir ini Banyak muslim yang mulai kejang-kejang Ketika munculnya Ibu Sofiatul Memaparkan banyak sekali data Membongkar Kebohongan-kebohongan Islam Klaim-klaim kebohongan Islam yang selalu mereka Propagandakan Lalu Dengan klaim-klaim itu mereka menyerang iman Kristen Jadi setelah munculnya Ibu Sofiatul dengan banyak sekali kajian-kajian yang beliau lakukan Dan beliau upload di channel beliau Yaitu Alhayat Indonesia Yang belum subscribe silahkan kunjungi dan subscribe channel beliau Setelah munculnya beliau Muslim mulai tidak bisa membendungi bukti-bukti yang beliau sajikan Akhirnya apa? Akhirnya mereka muncul di zoom-zoom yang mereka buat Lalu mereka mengatakan bahwa mereka akan melaporkan Ibu Sofiatul Ya kita sudah tidak heran lagi dengan apa? Perilaku muslim yang cengeng seperti ini Polemikus muslim Yang cengeng seperti ini Dan bahkan bukan hanya itu Menahem Ali Yang selalu berbicara tentang Apa? Tentang kekristenan Memelintir ayat-ayat Alkitab Itu juga mengambil bagian di dalamnya Dengan apa? Dengan memprovokasi Muslim untuk melaporkan Ibu Sofiatul Sebentar kita akan simak video yang sudah ada di Hadapan saudara-saudara ini Kita akan simak Kalau menurut saya Apa yang dilakukan oleh Menahem Ali dengan kawan-kawannya ini Menunjukkan bahwa mereka itu Keyakinan mereka itu sangat rapuh Tetapi anehnya Mereka tidak berhenti untuk mengoceh tentang kekristenan Kalau mereka tahu bahwa Mengoceh tentang kekristenan itu sangat berbahaya bagi keyakinan Islam Mengapa mereka terus melakukannya? Jawabannya simpel Kita semua juga sudah tahu bahwa mereka itu tidak akan bisa hidup Tanpa kekristenan Tanpa Yahudi Al-Quran itu tidak akan bisa hidup tanpa kekristenan dan tanpa Yahudi Tanpa kekristenan dan Yahudi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Islam itu menjadi tidak berarti sama sekali Sangat-sangat tidak berarti Karena memang itu Di dalam Al-Quran itu Lebih banyak berbicara tentang Nasrani Tentang Nasrani yang mereka anggap sebagai Kristen Dan tentang Yahudi Jadi kalau misalnya saudara mengeluarkan segala sesuatu Yang berkaitan dengan Kristen dan Yahudi dalam Quran Mungkin Quran itu hanya tinggal satu lembar Saya tidak bilang itu benar Tapi saya kata itu mungkin Mungkin Al-Quran hanya tinggal satu, dua, atau tiga lembar Yang berbicara tentang Islam Selebihnya itu apa? Tentang Taurat, Injil, Zabur Yang mereka sendiri tidak tahu Tentang Nasrani yang mereka anggap Kristen Tentang Yahudi dan sebagainya Itu yang dibicarakan oleh Al-Quran Nah sekarang mari kita simak saja videonya Dari Menahem Ali yang Berencana Bukan berencana sih Tapi memprovokasi Muslim untuk melaporkan Ibu Sofiatul Mari kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prat Ali Kepala bergabung di JCC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini Pak Ustadz Ini agak globalnya saja Karena insya Allah malam ahad kan Mau dibahas materinya Artinya disini tadi kita sudah mendengarkan Bahwa Ujahat terkini Itu diberi keleluasan penuh di Indonesia Karena di negara yang tidak laku Dipasilitasi oleh Salah satu Jum Yang bernama Sofiatul dan Tayangkawan Di sana itu ada empat poin Mereka cenderung mengatakan Bahwa Itu ada Pembunuhan kafir itu secara halal Satu Terus kejahatan Islam Dalam perang Uhud Nabi Muhammad dan sahabat Memerampok harta Qurais Terus ketiga Grammatikal Al-Quran Dan keempat adalah Zaman Nabi Muhammad itu Manuskrip Al-Quran tidak ada Terserah Pak Ustadz Yang mana yang mau ditanggapi Karena mereka cenderung Sangat-sangat menghinakan Cera-cera begitu Silahkan Pak Dihirkan Sebentar, sebentar Sebelum kita lanjut Jadi Menahem Ali ini Dia sangat menikmati Sebutan dia sebagai dokter Dari kaum muslimin Dan muslimah Sebutannya Mereka kepada Menahem Ali itu adalah dokter Bahkan di judul Yang saudara-saudara perhatikan ini Yang saudara perhatikan video ini Ini judulnya itu Prof Menahem Ali Wow Jadi Menahem Ali itu Dia sangat menikmati Sebutan-sebutan ini Kepada dia Padahal Sebenarnya dia itu Belum sampai Dokter pun belum sampai Dan terakhir saya dengar Bahwa gelarnya itu adalah MA Itu saya dengar dari Pak Dokter Deking Gadas Jadi dia belum dokter Dokter saja belum Apalagi profesor Ya Kita tidak tahu Kalau memang dia orang Yang punya integritas Setidaknya Setidaknya ya Setidaknya dia harus Membanta bahwa dirinya adalah Prof Apalagi dokter Mari kita lanjut lagi Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi begini Ada dua hal Yang perlu dibedakan Yang pertama Ada aspek Teologis Atau aspek keagamaan Yang kedua Ada aspek hukum Ini persoalan Hukum di Indonesia Saya belum bahas Mengenai poin yang kedua Ya ini poin mengenai Aspek hukum Tapi aspek teologis Atau keagamaan Ini memang Mau tidak mau Atau suka tidak suka Kita sekarang berada Di ruang tanpa Matas Tidak ada sekat-sekat Dan semuanya Bisa diakses oleh Siapapun Dan kita punya Misi besar Yakni melindungi Akhidat umat Islam itu Supaya tidak tersesat Dari wacana-wacana Yang sedang bergaung Di dunia maya Nah salah satunya Harus melalui Hak jawab Hak jawab Dan itu tentu saja Harus berdasarkan Pada dokumen-dokumen Atau Sebentar Ini Yang selalu kita sebutkan Sebagai playing victim Ini yang selalu kita sebut Sebagai playing victim Dia mengatakan bahwa Pertama Dia mengatakan Mereka punya Apa Punya misi untuk Melindungi akhidat Islam Melindungi dari mana Siapa yang menyerang akhidat Islam Dengan berkomentar terhadap Kekristenan itu Kalian yang menyerang Akhidat Kristen Bukan sebaliknya Tidak ada orang Kristen Yang menyerang akhidat Islam Ketika Orang Islam Tidak membuka Membuka mulutnya Kepada kekristenan Tidak ada sama sekali Justru karena kalian Selalu cerewet Terhadap kekristenan Terhadap akhidat Kristen Maka Orang-orang Kristen Punya hak yang sama Punya hak jawab yang sama Untuk Mengkritisi Akhidat kalian Mengkritisi Al-Quran Jadi jangan diputarbalikan Jangan membuat seolah-olah Bahwa kalian di dalam dunia ini Di dalam apa Indonesia yang Kita cintai ini Kalian yang selalu Diserang akhidatnya Sedangkan kami Orang-orang Kristen itu tidak Kami orang Kristen itu adalah pelaku Jangan membuat framing Seperti demikian Kalian yang selama ini Ngoceh tentang kekristenan Kalian yang selama ini Menyerang Alkitab kami Kalian yang selama ini Memelintir ayat-ayat Alkitab kami Jadi Melindungi akhidat Islam yang mana Tanpa kalian melindungi pun Kami tidak akan menyerang kalian Ketika kalian tidak menyerang Tapi karena kalian menyerang Memfitnah Keyakinan kami Maka kami juga punya hak jawab Dan Hak jawab apa yang kalian punya Kalian tidak punya hak jawab Justru kalian itulah Yang menjadi pelaku penyerangan Terhadap akhidat dari umat Kristen Dan itu kita bicara terbuka Coba kalian buka di dalam Channel-channel Islam Lebih banyak mereka berbicara tentang apa Tentang kekristenan Tentang Alkitab Berapa persen mereka berbicara tentang Islam Bahkan bisa dikatakan hanya 1-2 persen Sisanya itu mereka berbicara tentang Tentang kekristenan Tentang Alkitab Tentang Yahudi Jadi apanya yang mau dilindungi Apanya yang punya hak jawab Siapa yang harus dilindungi Dan siapa yang punya hak jawab Tolong jangan playing victim Di dalam dunia yang waras ini Itulah mengapa muslim ini tidak punya integritas Dalam berdialog Selalu melakukan yang namanya Playing victim Berbuat seolah-olah mereka adalah korban Dari serangan umat-umat Kristen Serangan argumentasi ya Bukan serangan-serangan seperti yang Pelaku bom panci Yang selalu menyerang gereja Jadi berhentilah untuk playing victim Seolah-olah kalian adalah umat yang tertindas Mari kita lanjut lagi Terdasarkan pada aspek kajian akademik Jadi kalau tadi misalnya Quran diragukan Kemudian Nabi melakukan teroris Kemudian apalagi tadi Islam itu Sesuatu yang Berkentangan Aspek dramatika Atau secara linguistik Ya kitab sucinya Itu semua harus dibahas Tetapi jangan dibahas Dalam arti Secara global Itu harus dibahas secara detail Dan itu harus topik per topik Kalau pada satu pertemuan Bahas Quran Quran saja Tidak perlu dicampur Dengan pembahasan yang lain Ata tema yang lain Mengenai peristiwa Uhud Nanti Nah lihat Dia mengatakan Kalau misalnya itu dibahas Dalam satu topik Bahas tentang Quran Ya Quran saja Tapi kalau saudara-saudara Perhatikan di channelnya Menahim Ali sendiri Dia menggabungkan Antara Quran dengan Alkitab Antara Quran dengan Sumber-sumber Kristen Jadi Sebenarnya apa yang ingin Menahim Ali katakan Apa yang ingin Menahim Ali Sampaikan Dengan standar yang dia gunakan Standar ganda yang dia gunakan Jadi menurut dia Kalau membahas Quran Ya Quran saja Tapi Di channelnya Dia membahas tentang Quran Lalu dia gabungkan Bandingkan dengan Sumber-sumber dari Luar Quran Misalnya seperti Sumber-sumber Kristen Bukan sumber-sumber Islam Jadi kalau memang Mau melakukan hal demikian Lakukan dulu Terlebih dahulu Kepada keyakinan Anda Pamenahim Ali Jangan hanya Ngoce terus Menggunakan standar ganda Kalau mau membahas Quran Quran saja Tidak perlu Untuk Apa Mengemis-mengemis Dalam sumber-sumber Kristen Mengemis-mengemis Pengakuan di dalam Alkitab Tidak perlu Bahas saja Quran Kita juga tidak peduli Tapi karena kalian terlalu cerewet Makanya Tidak ada cara lain selain Meneliti apa sih yang kalian yakini Tentang Quran Oke kita lanjut lagi Terus mengenai Periswa Uhud Karena ini Kaitannya adalah Aspek historis Jadi bukan aspek Gramatika Quran Jadi dibedakan Cuma nanti orang Bisa memahami itu Secara utuh Dan komprehensif Jadi ini Kita bagi-bagi tugas saja Nanti Mana yang Kira-kira Tidak punya kemampuan Terus menjawabnya Secara akademik saja Tidak perlu ada hujatan Kepada siapapun Itu yang pertama Yang kedua Mengenai aspek hukum Kita harus mencari Sebetulnya Soviet tool itu Harus dipersoalsan Dalam ranah hukum Karena Ini kalau dibiarkan Akan akan terus berlanjut Dan itu Menjadi Apa namanya Penyakit dalam Harmonisasi umat beragama Di Indonesia Karena yang dia lakukan Itu bukan kajian akademik Tapi kajian Hujat-hujatan Di dalamnya Dan itu harus Ada penyikapan Secara hukum Harus Kalau tanpa itu Tidak bisa Harus ada pelaporan Dan itu saya kira Langkah awal Yang harus dilakukan Sebentar Dia berbicara tentang Harmonisasi Penyakit harmonisasi Di Indonesia Dan menuduh bahwa Bu Sofiatul Melakukan Kajian-kajian itu Itu Tidak berdasarkan Pada dalil Tidak berdasarkan Pada data Mungkin Pak Menahem Ali Ini terlalu banyak Terkurung dalam Kebodohannya Terlalu banyak Terkurung dalam Tempurung Kebodohannya Jadi Dia tidak bisa Melihat dengan baik Data-data yang disajikan Kalau menuduh Ibu Sofiatul Melakukan kajian Tanpa data Saya rasa Menahem Ali Harus sekolah ulang Dari SD mungkin Atau dari SMA Lalu dia mengatakan Tentang penyakit Harmonisasi ini Aduh ini Luar biasa Sangat munafik ya Sangat licik Sedangkan di dalam Channel-channelnya Dia itu banyak sekali Bertebaran Video-video Yang berbicara Tentang kekristenan Berbicara tentang Alkitab Tapi Memelintir Sumber-sumber Dan memelintir Alkitab itu sendiri Jadi munafik sekali Menahem Ali Dia mengatakan Kajian hujatan Coba periksa Channel-channel muslim Apa yang mereka lakukan Terhadap Iman kristian Mereka menghujat Iman kristian Mengatakan Yesus meningkat Tanpa menggunakan Data yang valid Mereka selalu Menggunakan novel-novel Mereka selalu menggunakan Apa buku-buku Yang dimaksudkan Untuk sebuah hiburan Bukan sebagai Sebuah Buku Yang Yang apa Yang akademis Yang melalui Kajian akademis Itulah yang dilakukan Oleh para muslim Jadi kalau misalnya Menahem Ali Mau supaya Ibu Sofiatul Dilaporkan Dan dipenjarakan Maka Mungkin Menahem Ali Dan para kawan-kawan Juga harus siap Untuk dipenjarakan Karena melakukan Hal-hal yang Tidak bertanggung jawab Dengan memfitnah Iman kristian Itu konsekuensi Yang harus diterima Oleh Menahem Ali Dan polemikus muslim lainnya Yang selalu berbicara Tentang kekristianan Dengan tidak bertanggung jawab Supaya channel itu Tidak bisa berkembang Kalau itu dibiarkan Akan terus berkembang Memiliki Apa Kelemahan Tidak punya ketuatan Dalam Berperang secara Psyworld Ini perang Perang urat syarab Sebenarnya Dalam dunia maya Saya kira itu ya Yang bisa saya sampaikan Oke Jadi Menahem Ali Dari video ini Menunjukkan bahwa Memang benar Dia tidak punya integritas Sama sekali Dalam Melakukan suatu kajian Dan hanya Melakukan apa yang namanya Playing victim Jadi Dia tidak punya integritas Kita sama sekali Kalau memang Kalau memang ya Kalau memang Islam itu adalah Keyakinan yang benar Dan dapat dipertahankan Mengapa harus bersembunyi Di balik undang-undang penistaan Mengapa harus dilindungi Di balik Undang-undang yang dibuat Oleh manusia Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri mengaku bahwa Dia menjaga kitab sucinya Mengapa Kalau memang itu harus Dilindungi Berarti kita punya pertanyaan besar sekarang Apakah itu berarti bahwa Keyakinan yang kalian yakini sekarang Adalah keyakinan yang rapuh Yang dapat dengan mudah Dibongkar kebohongannya Apakah keyakinan yang kalian Yakini sekarang seperti itu Jadi sekali lagi Untuk pemenah M.A.L.I Gunakan standar yang sama Jangan selalu gunakan standar ganda Dan jangan selalu Playing victim Itu saja yang ingin saya sampai Sampai disini video saya teman-teman Jangan lupa untuk mendung saya Dengan cara subscribe Like, komen, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan share